Pemerintah Korea Selatan telah menyediakan makanan bersertifikasi halal yang bisa dinikmati umat muslim. Informasi ini akan menutup jumpa kita di iNews Prime, tayangan iNews dapat anda saksikan di Youtube Official iNews. Jangan lupa subscribe Youtube Official iNews. Saya Abraham Silaban pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Ramadhan di Korea Selatan memberikan tantangan yang berbeda. Bila di Indonesia mudah menemukan makanan halal, tidak dengan di Korea Selatan. Sore ini saya dan teman-teman memutuskan untuk berburu makanan halal untuk berbuka puasa di kawasan Myongdong. Sekitar 200 ribu umat muslim yang ada di Korea Selatan. Tradisi Ramadhan di sini pun terasa unik. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk menghubungur di wilayah ini terkenal dengan pusat perbelanjaan dan juga jajanan. Saya juga akan mengajak Anda untuk mencicipi masakan halal yang ada di daerah ini. Seperti apa yang selanjutnya, mari kita bersama. Sebagai pusat perbelanjaan dan street food, kawasan Myongdong tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai jenis makanan bisa ditemukan di sini, seperti chicken skew, Korean egg bread, seafood, hingga berbagai macam buah-buahan. Makanan halal di sini memiliki logo halal. Kami pun menjatuhkan pilihan untuk berbuka puasa di sebuah restoran yang menjual makanan halal di kawasan Myongdong. Kampungku adalah restoran asal Malaysia yang menjual tidak hanya makanan khas Korea Selatan, tetapi juga menu Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!